Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaitu dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan dengan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kebahagiaan adalah sesuatu yang diinginkan yang dicita-citakan dan diharapkan oleh setiap insan tidak peduli dia laki-laki maupun perempuan orang tua ataupun orang muda orang yang tinggal di kota ataupun orang yang tinggal di desa baik dia penguasa ataupun rakyat jelata baik dia orang yang kaya berharta ataupun orang yang tidak punya semua orang pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan namun ternyata setiap orang masing-masing orang itu punya pandangan masing-masing tentang apa itu kebahagiaan sebagian orang menganggap kalau dia hidup berkecukupan bergelimang dengan harta dan kekayaan itulah yang dinamakan dengan bahagia sebagian yang lain mengatakan orang yang bahagia adalah orang yang hidupnya terkenal menjadi artis menjadi tokoh yang selalu dipuja dan dipuji dimanapun dia berada ada juga orang yang beranggapan orang yang bahagia adalah orang yang bisa berjalan-jalan ke luar negeri hari-harinya dipenuhi dengan tamasha rekreasi dan lain sebagainya ma'asyur al-muslimin rahimani wa rahimakumullah ternyata kalau seandainya kebahagiaan hanya diukur dengan hal-hal yang sudah kita sebutkan kasihan sekali orang yang tidak punya maka dia tidak akan bisa menggapai kebahagiaan karena kebahagiaan dianggap hanya dengan memiliki materi kasihan sekali orang yang tidak terkenal karena dia tidak bahagia karena dianggap kebahagiaan adalah menjadi orang yang terkenal ternyata islam sebagai agama yang sempurna sebagai agama yang turun dari Allah langsung dari atas langit telah memberikan panduan kepada kita apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan barang siapa yang beramal salih baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman maka akan kami berikan kepadanya hayatan toyibah kehidupan yang baik sebagian ahli tafsir mengatakan hayatan toyibah hayatan sa'idah kehidupan yang baik maksudnya adalah kehidupan yang bahagia dan akan kami beri balasan dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan menurut ayat ini kunci untuk menjadi orang bahagia adalah sederhana siapapun dia bisa menjadi orang yang bahagia orang yang tidak punya harta bisa menjadi orang yang bahagia orang yang tidak terkenal itu juga bisa menjadi orang yang bahagia orang yang tidak punya kedudukan tidak punya jabatan itu juga bisa menjadi orang yang bahagia Syaratnya adalah iman dan amal soleh Dua hal inilah yang menjadi fondasi dasar Agar seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan Orang yang beriman dan bisa beramal soleh Itulah orang-orang yang bahagia yang sesungguhnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Di dalam kitab beliau Al-Wabilu Sayyid Beliau pernah mengatakan Tanda kebahagiaan Menurut Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah itu ada tiga Yang pertama jika dia diberikan nikmat Dia bisa bersyukur kepada Allah Yang kedua jika dia diberi musibah Diberikan cobaan oleh Allah SWT Dia bisa bersabar Dan yang ketiga jika dia melakukan perbuatan dosa Dia segera beristighfar Inilah tiga tanda kebahagiaan seorang hamba Jika dia diberikan nikmat Dia bisa bersyukur kepada Allah SWT Yaitu dengan mengakuinya di dalam hati Bahwasannya nikmat itu adalah berasal dari Allah SWT Dan bukan dari yang lainnya Kemudian diucapkan dengan lisannya Dengan mengucapkan Alhamdulillah Segala puji hanyalah milik Allah Dan diwujudkan di dalam amal perbuatan Di dalam amal ketaatan kepada Allah SWT Dan jika dia ditimpa musibah Maka dia bisa bersabar Dia bisa menerima Dengan penuh keriduan Atas takdir ataupun musibah Yang ditimpakan oleh Allah SWT Allah SWT berfirman Allah SWT menjelaskan Apakah kalian mengira Akan bisa masuk surga Tanpa diuji terlebih dahulu Seperti ujian yang menimpa orang-orang sebelum kamu Mereka telah ditimpa musibah Mereka telah ditimpa malapetaka Mereka telah ditimpa kesengsaraan Dan mereka digoncangkan Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang bersamanya berkata Mata Nasrullah Kapankah datang Pertolongan dari Allah Ala inna Nasrullahi qarib Ketahuilah Pertolongan Allah itu adalah dekat Ma'asyur al-Muslimin Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah SWT Bisa memberikan kepada kita Kebahagiaan yang sesungguhnya Yaitu kebahagiaan dengan beriman Dan beramal salah Kemudian juga bisa memberikan kita Rasa syukur ketika ditimpa nikmat Dan rasa sabar ketika ditimpa musibah Serta beristighfar ketika melakukan dosa Barak Allah li wa lakum Alhamdulillah 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 Ya ayuhal-lazina Aminu taqallah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ma'asyur al-muslimin Rahimani wa rahimakumullah Al-imam Al-Hasan al-Basri Seorang imam dari kalangan tabi'in Beliau pernah berkata Carilah kenikmatan dan kebahagiaan Di dalam tiga perkara Yang pertama di dalam sholat Yang kedua di dalam berzikir Dan yang ketiga di dalam membaca Al-Quran Jika kalian mendapatkan kebahagiaan Di dalam tiga hal tersebut Maka itulah yang diinginkan Tapi jika kalian tidak mendapatkan kebahagiaan Di dalam tiga perkara tersebut Maka sesungguhnya Pintu-pintu kebahagiaan Sudah tertutup untuk kalian Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal-lazina amanu Sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ahli Muhammad Kama salli'ta ala Ibrahim Wa ala ahli Ibrahim Innika hamidun majid Allahumma khfir Lilmuslimin wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al-ahyai minhum wal umwat Innaka sami'un qariban Wajibu da'awat Rabbana zalamna anfussana Wa ilam taghfir lana Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fit dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amayasifun Wa salamun ala al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Aqimis salat Wajibu da'awat